BAN APA YANG COCOK UNTUK JALAN BASAH BAN APA YANG COCOK UNTUK JALAN BASAH Pada saat jalan basah, daya cengkeram ban akan berkurang karena terjadi selip ataupun aquaplaning. Bahkan jika tidak bisa dikendalikan, selip dan aquaplaning dapat menyebabkan kecelakaan. Pertanyaannya, saat Anda berkendara dengan mobil di musim hujan, ban apa yang paling cocok untuk kendaraan Anda? Berikut ini adalah tips untuk memilih jenis ban yang cocok di jalan basah atau di musim hujan untuk kendaraan Anda. 1. Secara teori, telapak ban dengan banyak alur makin bagus dalam menyebabkan air, makin sedikit alur atau makin botak sebuah ban, maka makin buruk dalam menyebabkan air. 2. Untuk mobil penumpang, MPV atau kendaraan komersial, jika Anda melaju di jalan asfal, maka pilihlah ban dengan komposisi alur dan kontak area permukaan secara berimbang. Karena Anda juga membutuhkan daya dorong atau gelincir di jalan raya, jenis telapak ban yang cocok untuk jalan basah jalan raya adalah telapak ban dengan pola multi-direction atau ban yang bisa dipasang bolak-balik, depan atau belakang. 3. Untuk mobil sedan atau sport, dapat memilih pola telapak V ataupun asimetrik. 3. Untuk mobil SUV, maka pilihlah jenis ban SUV. Ban ini dapat dikenali dengan kode HT atau highway terrain, jika Anda lebih sering melintas di jalan raya. Namun, jika Anda sering melintas di jalan asfal dan juga non-aspal, maka telapak ban SUV yang cocok untuk jalan basah ini adalah telapak ban dengan kode AT atau alterain. Kode HT ataupun AT dapat dilihat pada dinding samping ban. 4. Pilihlah ban harian yang dapat melintas aman di jalan basah ataupun kering. Caranya, gunakan referensi ban bawaan pabrik saat pertama kali kendaraan tersebut dijual. Demikian tadi, tips untuk memilih ban mobil yang cocok untuk kondisi jalanan basah atau saat musim hujan. Terima kasih telah menonton!